9 ASN di Kabupaten Serulangun saat ini dilaporkan ke Bawaslu Serulangun karena diduga melakukan dukungan secara terang-terangan serta terekam di jejak digital memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon Gubernur Jambi 2020. Menurut Ketua Divisi Hukum Bawaslu Serulangun, Mudrika, hampir sebagian dari laporan masyarakat yang masuk tersebut duduk di jabatan utama di pemberitahan Serulangun atau sekelas kepala OPD. Namun untuk identitas terlapor saat ini belum dapat diberitahukan mengingat masih tahapan pemanggilan dan klarifikasi. Saat ini Ketua Divisi Hukum Bawaslu Serulangun, Mudrika, menyampaikan baru dua orang kepala dinas yang sudah dilakukan pemanggilan dalam proses klarifikasi. Pihaknya masih terus melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk melengkapi bukti-bukti bahwa yang bersangkutan memang terlibat dalam politik praktis. Ini baru klarifikasi terlapor, nantikan untuk selanjutnya akan dipanggil saksi-saksi lagi untuk membuktikan bahwa benar atau tidak beliau ini terlibat dalam politik praktis. Suria Abadi, Jambi TV